Halo teman-teman selamat datang kembali di episode keberapa udah episode ke-6 artinya karena ini mulai dari episode 00 berarti udah 7 udah 7 kali udah 7 video yang kita bikin yang kamu buat oh yang aku bikin udah 7 Chandra baru dua sama ini ya oke jadi Chandra dari episode 00 sampai episode 5 itu dia gak ikut nanti episode kelima kemarin yang perkenalan itu dia ikut nah kali ini kita membahas apa Hai bahas sekali dari kamu coy kita bahas kamu gabungan telinga kita bahas ini aja itu dikat kalau aku Hai keseruan di kampus rebutan kader krik-krik banget sih kamu itu berarti kayak ospek gitu ospek aja daripada ya boleh kan biasakan ospek ini juga kan jadi jadi ajang rebutan kader nah itu pas ospek maksudnya nah berarti kamu salah satu dulu pelaku perebut kader eh aku nggak ngerebut kader cuman ikut berantem aja jadi berantem gara-gara berubutan kader pasti jadi kamu dulu salah satu pelaku yang orang sering jatuh tutusan cuma gara-gara kader Hai ya aku nggak ikut jatuh alhamdulillah aku nggak pernah ya Allah soalnya aku disikutnya kembali ikutlah itu semester berapa semester semester tiga aku jadi maswa penamping berarti semester lima kayak kayaknya semester lima sih itu yang bener-bener akan kuliah di Solo waktu itu kamu belum sadar berarti kamu sadar bahwa itu suatu kesalahan enggak sih eh enggak rebutan kader gitu itu bukan karena rebutan kader maksudnya jadi tapi tradisi itu bagus apa enggak tradisi berantemnya enggak dan itu memang ada ya di kampus-kampus bukan hanya di kampusnya ya kalau aku ngatasi di kampusmu kalau tahu kau di kampusmu ada ya tahu kudim banyak kampus memang masih sobaru yang baru masuk kuliah ingat tradisi ini sudah ada yang membuktikan jangan jangan berarti budaya orang-orang yang sok jago nah oke ngomong-ngomong soal OSPEC ini kamu punya pengalaman OSPEC misalnya di bentak-bentak begitu atau bagaimana kalau aku sendiri waktu OSPEC tahun 2016 ini sih nggak pernah kalau aku ya kalau aku nggak pernah ngalamin di bentak terus segala macam nggak pernah karena emang aku orangnya cuek banget cuek banget jadi kalau kayak modusin nggak ada modus pun aku nggak ngerti aku merasa nggak ada yang modusin justru aku pernah di modusin kalau pernah di modusin tuh malah pas udah mulai kuliah pas aku mulai daftar UKM sama senior? iya sama kakak tingkat kakak tingkat yang dari UKM tapi pernah nggak ada gitu di pas OSPEC mereka bentak-bentak mahasiswa yang main yang selain kamu lihat sendiri misalnya kalau aku sih banyak kali aku gitu malah aku pernah di ancam dulu kan di ancam kalau nggak manut senior itu apa namanya nggak dikasih sertifikat OSPEC itu kan katanya mau dipakai buat ngelengkapin berkas-berkasnya kemarin pas kalau muskripsi yang dipakai itu itu katanya sampai ada adegan dirobek itu salah satu mahasiswa nggak taunya pasti akhir aku baru tahu ternyata itu acting doang cuma buat naput-naputin kamu ada kalau aku seingat aku sih kalau tradisi bentak-bentak ya kalau bentak-bentak nggak ada setelah itu ada setelah generasi ah kalau setelah 2016 enggak enggak waktu pas aku jadi masih penamping pun enggak enggak ada bentak-bentakan tetapi disuruh aneh-aneh iya kalau disuruh harus datang datang pagi gini kan dibentak kalau salah dibentak katanya buat nge-disiplinin begitu ada koknya kalau nge-bentak seingat aku ya setau aku karena aku nggak terlalu perhatian juga tuh nggak ada tapi kalau kamu ini pencitraan sama kampusmu perasan aku ke kampusmu tahun 2019 kemarin ada bentak-bentakan deh aku aku nggak pencitraan bentak di dalam kampus selama OSPEC iya udah malah justru aku ngalamin apa aku ngalamin bentak-bentakan tuh masih di luar pasti nggak di dalam kampus ah mungkin berat apa bentak-bentakannya tuh kayak ya yang udah tua-tua yang berantem malahan bukan yang adik-adik dibentak tuh nggak ada aku mau jujur kalau misalnya disuruh aneh-aneh itu iya misal kalau nggak bawa dimarahin berarti dimarahin tapi dimarahin juga yang jangan-jangan kan Devi karena kamu ini terlalu sering dibentak kamu malah nggak bisa membedakan mana yang dibentak beneran mana yang enggak malum dia punya pengalaman yang panjang tentang bentak-bentakan dan terbiasa dibentak masalahnya aku ke kampusnya loh sampai temanku itu disekap di manual cuma gara-gara bagi selebaran itu bukan ke mahasiswa baru kan kamu mahasiswa baru jadi sebenarnya ini ya tradisi ini kan okelah oke lah kampusmu kamu mungkin masih pencitraan atau takut tapi kan yang di kampus-kampus ini kan kalau kita lihat ada banyak banget kan senior-senior yang bentak dan cerita-cerita kalau kita lihat sekarang karena udah mulai musim penerimaan mahasiswa baru itu udah mulai banyak yang kayak sekarang kan orang udah sering nge-tweet ya udah banyak cerita katanya ngebentak-bentak seperti itu buat ngedidik mahasiswa disiplin melatih mental melatih mental biar nanti kalau udah di di kampus dibentak-bentak sama dosen udah tahan banting gitu kalau aku sih menurut nggak masuk akal gitu karena aku pernah mengalami itu dan pernah melakukan itu setelah aku pikir-pikir akhirnya bertobat itu beberapa tahun yang lalu enggak ada efektif sama sekali gitu karena di akhir-akhir di akhir ospek itu ya tradisi kayak senior-senior minta maaf gitu ke mahasiswa baru bahwa semua ini kita kita lakukan demi kalian kita minta maaf ini semua cuma acting bahwa kita ini semuanya baik gitu menurutku enggak ada manfaatnya melatih disiplinmu jadi kamu pernah itu juga kan oh iya aku pernah karena aku pernah jadi anak bim dulu sampai dua ribu berapa 2015 terus habis itu keluar ya lumayan ya seperti itu memang dan selalu dali kita untuk membenarkan itu ini untuk melatih disiplin mereka sehingga ada kemudian pasal-pasal kayak pasal satu senior selalu benar dulu pasal dua senior tidak pernah salah pasal tiga apabila senior salah kembali ke pasal satu eh bukan pasal-pasal duanya bukan senior selalu benar senior selalu lebih tinggi dari junior itu sih pengalaman-pengalaman lulu tentang ospek nah dan selalu itu yang kayak tadi itu ada alinya kayak disiplin lah terus untuk memperkenalkan dunia kampus padahal aku ngeliat ya kampus ini kan bagian dari masyarakat dan kampus ini kan banyak gitu permasalahan di kampus kampus sekarang ini sejak tahun sejak orde baru bahkan walaupun sudah ada reformasi kondisi kampus ini nggak pernah baik-baik aja gitu lah apalagi sejak ada PTNBH lalu kemudian ada skema uang kuliah tunggal itu aku nggak pernah tahu serius nggak pernah diajarin di kampus bahwa uang kuliah tunggal ini sesat gitu loh pembagiannya ya padahal BNB ini orang-orang BNB yang panitia ospek ini sering aksi soal UKT tapi kayak mahasiswa baru nggak ada itu dikasih nggak nggak dilatih ya nalar kritis mereka nah itu itu makanya yang 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 aku pertanyakan akhirnya kan sampai akhirnya ya udah aku tinggalin aja budaya begitu dan ya nggak mau lagi terlibat dengan hal-hal seperti itu untung sih aku nggak perekut BEM tapi pernah mendaftar nggak lolos itu berdasarkan pada organisasi ekstra ini lagi selain itu ya besok baru selain kayak didikan tadi itu bagiku tidak ada tidak ada tidak ada manfaatnya itu bentak-bentakan lu kemudian harus bawa barang aneh-aneh yang tidak ada hubungan sama sekali dengan kuliah kalian tanya ke senior kalian di mana hubungannya dengan kehidupan kalian di kampus dengan tanya ke senior kalian di mana hubungannya dengan kehidupan di kampus juga di luar itu tentang bentak-bentakan terus dibawa aneh-aneh itu nggak ada sama sekali karena kalau mau bilang itu mendidik atau melatih disiplin yang aku takutkan malah jadi kayak apa itu kan jadi menjadi sistem komando jadi kayak jadi generasi manutan kan artinya ketika disuruh itu apa-apa karena yang nyuruh lebih tua atau atau seratanya lebih tinggi gitu ya itu ya Iya jadi generasi manutan gitu karena ya kayak banyak ya kita misalnya kalau kayak masih aksi itu ada banyak atau penggusuran ada banyak aparat itu karena memang mereka sistem komando ada selalu berdalim mohon kita cuma cuma apa menjalankan tugas itu kan dari dari yang aku takutkan malah jadi jadi seperti itu gitu loh dan aku jadi keinget ini deh Sogi yang dia bilang masih banyak masalah bermental soal merinti kalau ditekan tapi mendas ketika berkuasa nah itu banyak banget di kampus kontennya kasih ada suara baca-baca kode nah itu 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 sebenarnya jadi kalau coba teman-teman teman-teman yang maisho baru ini mungkin karena memang rata-rata juga yang kalau lihat di statistik yang nonton ini rata-rata usia sampai 18 sampai 24 tahun ya kalau teman-teman mungkin maisho baru yang sempat nonton ini coba tanya deh ke teman-teman apa sih manfaatnya di bentak-bentak karena hal itu tidak hanya terjadi di kampusku aku kemarin wapot kesan sama anak-anak kampus swasta anak kampus dua kampus besar di Indonesia kayak UGM sama UI ya sama dia bilang di bentak dan dan tidak ada sama sekali belum ada pembuktian bahwa bentak-bentakan itu bermanfaat bagi maisho yang ada itu jadi kayak jadi manutan jadi takut jadi kayak maisho itu jadi kayak udah tahu kampus ini salah tapi karena rektor ini punya kuasa dia jadi takut gitu dan menurutku juga ini bisa berdampak ke pas kita kuliah maksudnya dampaknya jadi kayak kita takut berpikap gitu yang sama dosen dan untung aku beruntung sih emang karena aku orangnya jadi semenjak aku punya pendulian gitu jadi semenjak aku kuliah memang apa ya kalau kalaupun misal aku mengalami karena aku udah lupa ya jadi pengalaman aku lupa dan enggak ada yang bisa diingat itu kalau misal aku dibentak pun akhirnya nggak bakal peduli deh dan bahkan dan bahkan ketika kuliah pun sama dosen sekalipun kalau misalnya bagiku apa yang dia bilang salah pun ya aku bantai gitu bagus jadi maksudku itu tradisi yang bagus ya maksudku tuh ya karena aku muak dengan apa ya kayak feodalisme yang ada di dalam kampus sumpah aku muak banget yang dimana kita harus patuh pada orang yang lebih tua karena bagiku orang yang lebih tua tuh bukan berarti mereka lebih pintar daripada kita mereka cuman dilahirkan lebih dulu daripada kita dan ada satu yang menurutku juga penting gitu loh ada ada orang takut keluar dari budaya itu karena takut dapat teman atau dapat koneksi ah iya kamu soalnya kapan dulu kamu masih berpemikiran begitu setelah keluar dari situ tersebut membuka banyak bergaul akhirnya kamu terbuka misalnya salah satunya lu Kumprabo sekarang udah aku harus dikat bun nggak mau dikat aku benci banget aku pernah jadi aku aku akhirnya kan terbuka gitu loh misalnya dan menyesali apa yang dia lakukan nah teman-teman yang di luar sana mungkin mungkin kalian ya memang lihat bahwa kampus itu sudah mendesain saya demikian rupa karena memang hanya BIM dan ORMawa atau UKM yang dikampus yang diakui sehingga seolah-olah kegiatan-kegiatan kemasuhan yang legal itu cuma ada disitu gitu padahal banyak banget klub-klub diskusi di luar yang mungkin bisa merubah pemikiran teman-teman dan semakin banyak menambah wawasan teman-teman yang mungkin mahiswa baru ya dan aku gak tau sih ini relate gak ya di kehidupan kamu, kamu pernah ngalamin atau gak kalau di kampus aku itu karena aku juga pernah gabung di salah satu Cepayung bukan-bukan di organisasi internal kampus yang bagian ngurusin peraturan-peraturan disiplin kalau di kampusku Sema ketika aku gabung disitu tuh, aku merasa banget gimana kayak, eh sorry nih teman-teman ku yang disema, eh bukan teman kenal ini kenal doang itu aku merasa kayak yang kamu bilang tadi itu, jadi kayak kegiatan-kegiatan yang non-organisasi internal, non-organis itu dianggap tidak sah dianggap tidak sah bahkan aku pernah denger loh ya serius ini aku pernah denger kayak, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan diskusi dari luar diusir aja iya diusir iya padahal itu kan kegiatan memang seperti itu gitu kegiatan akademis gitu loh maksudnya kan kita mau diskusi bukan kita lagi taura karena memang kita bikinin khusus untuk teman-teman baru yang jangan sampai jadi kayak kita sempat dibodohkan dan menyesal kayak kita ya kita ingatin lagi soal begitu bahwa tradis-tradis seperti itu ya memang sudah seharusnya disudahi gitu loh karena biar bagaimanapun biar bagaimanapun dan ini yang absen dibahas yang absen dibahas di apa gitu loh yang di OSPEG ketika misalnya senior memperkenalkan dunia kampus kemasa baru itu yang absen dibahas itu kan kampus ini bagian dari masyarakat ya kampus ini terletal karena memang dia bagian dari masyarakat harusnya dia tidak absen gitu loh ketika membicarakan persoalan masyarakat karena apa yang terjadi di dalam masyarakat itu berefek ke kampus dan kayak misalnya peraturan-peraturan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara yang pokoknya segala sesuatu yang terjadi itu tetap berefek ke mahasiswa dan misalnya kayak sistem uang kuliah tunggal itu kan merugikan mahasiswa ya mungkin teman-teman masyarakat yang mendengarkan ini silahkan cari kajian tentang uang kuliah tunggal karena kalau kita bahas disini gak cukup durasi videonya ini bakal panjang nah itu silahkan dicari lagi soal uang kuliah tunggal kalau yang kuliah di negeri dan silahkan cari rencana anggaran untuk yang kuliah di swasta lihatlah transparansinya bagaimana penggunaan dana tersebut karena ini yang absen dibahas lalu kemudian kan sejak NKK-BKK ya sejak suara itu berkuasa mahasiswa itu kayak dibikin jadi apa ya hanya fokus kuliah gitu loh mulai ada SKS yang pada akhirnya membuat mahasiswa harus lomba-lomba kuliah kan cepat-cepat cepat-cepat selesai nah ini sebenarnya ada yang bilang bahwa itu bagus dong jadi bagus kita bisa cepat dapat kerja eh bro pekerjaan susah di luar sana lakukan pekerjaan sedikit serius banyak banget pengangguran nah ini kan di desain seperti itu di desain seperti itu ada yang menghasilkan bilang ini bagus padahal mereka tidak sadar ini bagian dari apa bagian dari upaya negara ya rezim untuk mengunci peran mahasiswa gitu loh dengan cara mahasiswa tidak kayak dibikin anti politik dijauhkan dari bidang sosial politik dan kebudayaan gitu dijauhkan mahasiswa dari hal itu supaya mahasiswa ini kan punya waktu yang lebih untuk belajar ya mahasiswa punya dibandingkan sektor masyarakat yang lainnya kayak buru, tani terus kaum miskin kota ya pengamen-pengamen kan mahasiswa ini punya waktu yang banyak banyak untuk belajar ya jadi sebenarnya mahasiswa itu punya kayak banyak banget ilmu yang mereka dapat nah negara ini kan takut takut kalau jangan sampai mahasiswa ilmu-ilmu ini diadikan oleh mahasiswa untuk masyarakat gitu loh misalnya disumpahkan ke kritik-kritik terhadap negara yang kritis gitu loh dengan kritik-kritik yang kritis nah nah itu sebenarnya upaya upaya dari itu bukan berarti negara sedang berusaha agar kamu cepat cepat lulus dan cepat tepat kerja bukan serius tapi berarti ininya justru bukan karena negara sedang memperhatikan masa depan kamu tapi karena mereka justru pengen mematikan negara kritik kamu nah itu itu yang coba karena ini NKK-BKK ini meskipun swarto udah selesai ya ini mahasiswa baru silahkan cari sejarah NKK-BKK normalisasi kehidupan kampus badan koordinasi kampus silahkan cari itu juga karena kalau aku bahas disini juga mungkin aku akan bahas di lain waktu tapi kalau dibahas disini gak bakalan cukup waktunya bakalan panjang jadi aku kasih garis-garis besar aja aku sama Chandra kasih garis-garis sebesarnya itu silahkan dicari tahu juga karena sistem SKS ini ya itu yang mengunci nalar kritis mahasiswa juga gitu mahasiswa dikembalikan ke kampus gak usah ngurusin soal politik gak usah ngurusin soal kebudayaan gak usah ngurusin soal sosial padahal itu berdampak ke mahasiswa situasi politik negara itu berdampak ke kampus situasi kebudayaan yang berkembang luas di masyarakat itu berkembang juga terhadap mahasiswa gitu nah itu yang coba dimatikan jangan jangan pikir itu negara sedang memprioritaskan kamu agar cepat selesai jangan kepedean dan cepat dapat pekerjaan gitu jangan kepedean serius ini aku mau ingatin ke kalian dan mungkin ini perlu teman-teman yang ada di luar sana catat jadi kalau memang negara itu benar-benar perhatian ke kalian benar-benar peduli ke kita sebagai mahasiswa ya misalnya anggaran untuk pendidikan itu bukannya malah dikurangin setiap tahun karena dari tahun ke tahun itu anggaran untuk pendidikan itu malah dikurangin dan biaya kuliah dari tahun ke tahun makin naik dengan alasan ya subsidinya dicabut gitu dicabut sehingga kampus menaikkan anggarannya jadi sebenarnya kalau mereka bilang bahwa mereka sedang berusaha agar kita cepat-cepat dapat pekerjaan sebenarnya enggak ya coba kalian yang mahasiswa baru buka statistik pengangguran di Indonesia dengan jumlah lulusan bandingkan di melulusan tahun ini dengan ketersediaan lapangan pekerjaan itu bagaimana nah ini sebenarnya yang absen dibahas di di OSP gitu loh senior-senior yang aku temuin juga itu jarang banget dan susah untuk orang-orang sedangkan orang-orang yang kayak kamu bilang tadi yang mau bikin diskusi dalam kampus orang-orang yang punya kayak klub-klub diskusi alternatif di luar organisasi masyarakat dalam kampus ini itu seperti kata Candra tadi jangan kan bikin diskusi jangan kan mau jadi panitia OSP untuk menyadarkan kalian mereka untuk bikin diskusi di kampus aja ada yang kalanya dianggap ini orang-orang enggak jelas gitu orang-orang enggak jelas jadi itu sebenarnya yang terjadi jadi dan ini diiyakan oleh rektorat kenapa kenapa ini diiyakan oleh rektorat karena ya mereka diuntungkan dengan hal ini mereka akan diuntungkan dengan hal ini nah jadi untuk teman-teman masyarakat baru ya memang hal-hal seperti ini yang seharusnya menjadi alasan kalian jangan cuma cuma melanjutkan tradisi yang yang turun secara turun-temurun enggak benar gitu loh enggak ada dali untuk membenarkan pendisiplinan lewat bentak-bentak lewat marah-marah enggak ada melatih orang untuk siap tahan godaan di kampus dengan cara disuruh beli ini ini terus menyanggupi karena banyak orang yang menyanggupi itu itu tidak berhasil mendidik dia untuk siap menghadapi kenyataan banyak tuh masih bunuh diri di kampus kan stres masih banyak masih banyak masyarakat yang stres bunuh diri atau malah yang frustasi menyewa apa kayak skripsinya disuruh bikin ke orang lain jadi sebenarnya apa yang dibilang oleh senior kalian itu untuk melatih disiplin kalian itu enggak ada yang namanya mengenalkan kehidupan kampus yaitu kenalin situasi di kampus bagaimana yang akan kalian hadapi kuliah mahal ruang demokrasi yang enggak ada kebebasan kebebasan akademik enggak ada nah itu itu kondisi di kampus nah terus kenalin kondisi di luar tanggung jawab mahasiswa apa sebagai seseorang yang lebih banyak punya waktu untuk belajar dan mampu apa memperoleh banyak ilmu pengetahuan nah itu tanggung jawabnya adalah menerjemahkan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh itu ke dalam kritik-kritik yang kritis gitu loh ke negara nah terus karena ingat yang terpenting itu bukan menafsirkan dunia atau memahami dunia bukan itu yang terpenting memang itu penting tapi bukan itu yang menentukan bukan itu yang paling utama yang paling utama adalah merubah dunia ini kondisi sekarang kayak sekarang udah enggak beres nah ini yang dirubah bukan sebatas ditafsirkan wah negara ini jadi begini begini akhirnya jadi pengisi diskusi kan tapi enggak mau merubah banyak gitu kayak kenal banyak ya karena ya aku sih bukan mau sombong ya ke kamu ya cani aku tiga jurusan tradisi dari tiga jurusan aku 2012 masuk 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 bahasa inggris 2013 aku pindah ke matematika 2017 aku lanjut ke hukum dari kampus negeri ke kampus swasta aku udah pernah ngerasain tradisinya jadi ya maksudnya wata-wata gitu cukup apa lah dan beruntung ya satu-satunya mungkin yang aku syukuri adalah aku berhasil membuka diri dengan teman-teman yang ada di luar sana sekat-sekat yang ada dulu kayak misalnya ini kita harus bergaul dengan ini bergaul dengan ini itu berhasil aku buang jauh-jauh karena terbukti ketika banyak gitu orang yang kuliah di luar negeri terus datang ke Indonesia jadi pengisi diskusi memberikan kata-kata motivasi ujung-ujungnya pelaku pelecehan seksual banyak gitu orang masih berprestasi di salah satu kampus swasta terbesar di Jogja motivator kan di organisasimu juga ada yang temannya temannya si siapa nam Ibrahimari orang-orang seperti ini kan menjejikan gitu dia menjual ilmunya dia menjual keberhasilannya kuliah di luar negeri dengan segala macam kata bijak ya ujung-ujungnya pelaku pelecehan seksual dan bukan cuma satu-dua orang puluhan orang loh nah itu itu kan sebenarnya pengalaman-pengalaman kita mungkin sebelum kita akhiri kamu ada gak yang pengen kamu bilang yang sebaiknya mereka lakukan misalnya buat teman-teman mesok baru ini kan karena kalau teman-teman yang lama mungkin sudah sering kita kritisi baik di diskusi-diskusi secara langsung dan kemarin ada beberapa diskusi online silahkan mungkin Chandra lebih dulu aku dari tadi nyocot terus kalau aku apa ya ya itu sih kalau buat teman-temanku kawan-kawan mahasiswa baru nanti aku harap kalian untuk terus ini ya tidak gak minder gak minder dan gak takut dengan orang-orang yang di atas kalian dalam artian lebih tua dari kalian karena ya kayak aku bilang tadi mereka cuma terlahir lebih duluan aja tapi bukan berarti mereka itu lebih cinta daripada kamu dan jangan pernah berhenti buat belajar buat belajar dan ilmunya diterapkan untuk ya itu yang dibilang tadi buat apa kebaikan masyarakat buat mengubah bagaimana sesuatu yang saat ini masih buruk itu bisa kita ubah menjadi sesuatu yang lebih baik dan kalau aku ya mungkin pertama belajar membuka diri membuka pemikiran kalian ya artinya tidak hanya di dalam kampus gitu loh kalian bisa menemukan kumpulan-kumpulan orang-orang yang mau benar-benar belajar dengan kalian karena ya akhir-akhir ini fenomena akhir-akhir ini banyak gerakan mahasiswa organisasi mahasiswa yang mengatasnamakan mahasiswa dan rakyat tapi ujung-ujungnya ya nol besar mereka malah hanya untuk menggunakan hal itu untuk kepentingan mereka sendiri gitu loh dan yang kedua mungkin teman-teman ya benar kita menghargai orang lebih tua ya kita akan menghargai bukan berarti kita harus rendah diri enggak rendah hati ya kita itu harus melatih diri untuk sering rendah hati gitu loh belajar untuk rendah hati tapi bukan rendah diri jangan kalian pada posisi yang benar terus kalian diam aja kalian diam aja itu enggak akan diam itu enggak akan menyelamatkan kalian sudah banyak kali sudah banyak pengalaman sejarah bahkan bapak-bapak proklamator kita ya orang-orang pejuang-pejuang revolusi Agustus kita itu kalau mereka cuma diam di jajah sama Belanda yang enggak ada gunanya gitu nah itu sudah banyak banget contoh-contoh seperti itu dan yang ketiga tadi sudah aku sampaikan sih tapi pengen aku tekankan yang terakhir ini kita itu tugasnya bukan untuk menafsirkan menafsirkan dunia atau menafsirkan segala macam kondisi yang ada dalam masyarakat tidak hanya sebatas itu tugas kita tugas kita adalah mengubahnya karena kondisi saat ini percuma untuk mengeluh tanpa mengubah percuma serius sudah mungkin kalian masih nyaman ya masih nyaman masih dibiayain orang tua hidup masih mungkin terlahir dari keluarga yang berpunya tapi kalian coba jalan-jalan sedikit jalan dan lihat bagaimana kondisi masyarakat kita saat ini atau bukan data-data bagaimana kesenjangan kemiskinan itu bukan makin menyempit tapi makin melebar kemiskinan di Indonesia itu turun karena angka karena batas kemiskinan itu yang dikategorikan kemiskinan itu dikurangi itu sekarang 400 ribu kalau gak salah nah itu nah mungkin cuma itu ya selebihnya jangan jangan takut untuk bertanya tentang sesuatu yang kamu penasaran jangan jangan coba-coba kamu penjarakan kata-katamu gitu jangan coba kamu kunci mulutmu bertanya terhadap segala sesuatu itu bukan dosa dan banyak banget orang yang ketika kamu pengen benar-benar belajar banyak orang yang mau terbuka aku dulu begitu aku belajar dari anak-anak SEMA aku belajar dari warga yang boleh dibilang buta huruf aku belajar tentang kehidupan dari mereka banyak aku belajar ya itu tadi karena pengen kita kita gak mau memenjarakan kata-kata kita gitu mulut kita gak mau kita kunci nah mungkin demikian ya dari kita masih banyak yang pengen kita bahas senyum dulu oh ada senyum enggak memang begini kita berdua dibalik layar emang begini banyak orang bertanya kok gak romantis romantis ya memang gak romantis oke mungkin itu ya besok-besok kalau ada teman-teman yang pengen ngusulin kita bahas apa ya selagi itu masih sesuai dengan kondisi saat ini ya dan dan memang penting untuk dibahas akan coba kita bahas memang ya kita tidak tahu segala hal tapi akan kita coba untuk membahas dengan kemampuan kita bukan berarti teman-teman tidak berhak untuk membantah kita kalau teman-teman memang pengen ngebantah ya silahkan dan ya kan kita usahakan untuk menjawab bantahan teman-teman itu mungkin ada lagi can kamu udah itu aja oke ya teman-teman demikian jangan lupa kalau memang rasa ada manfaat silahkan dibagikan kalau memang ada juga yang ingin ditanyakan jangan-jangan malu bertanya media sosial ku udah kusertakan di deskripsi video ini demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panjang umur persatuan rakyat hey hai hai